Membantu biaya berobat adiknya akibat kecelakaan, seorang tukang kebun nekat melakukan pencurian di rumah makan Jalan Ganetri, Kecamatan dan Pasar Timur. Aksinya dilakukan dengan masuk melalui celah pintu. Pelakunya Hoiril Amin alias Aril, asal Bondowoso, Jawa Timur, kini mendekam di balik sel tahanan. Pria 22 tahun yang bekerja sebagai tukang kebun di TKP mencuri tas ransel isi laptop, tablet, dan uang tunai operasional warung. Kapolsek dan Pasar Timur, Kompol Nengah, Sudiarte, terungkap pencurian ini saat korban Nyoman Surya Dharma ditelepon oleh karyawannya bahwa tas yang sebelumnya disimpan di bawah hostafel hilang. Akibat kejadian itu, korban kehilangan laptop, tablet, mixer sound system, dan uang Rp1,8 juta. Tim opsional Polsek dan Tim melakukan penyelidikan dan meringkus pelaku yang tinggal di Jalan Jaya Kiri dan Pasar. Modusnya pelaku masuk ke warung melalui celah pintu samping yang saat itu ditutup dan dikunci. Modusnya itu dengan memasuki rumah makan tersebut melalui celah pintu belakang yang ada di rumah makan tersebut. Dan mengambil satu buah laptop, lanjut satu buah tablet, satu buah tas ransel, dan satu buah beder. Jadi perhujiannya sekitar 10 bulan. Polisi masih memproses kasusnya dan kini pelaku ditahan di Polsek dan Pasar Timur. Rai Suwantara, Bali TV Rai Suwantara, Bali TV Rai Suwantara, Bali TV Episode 1